Banyak orang yang masih bingung bagaimana sih belajar bahasa Inggris yang spesifik untuk persiapan lanjut studi dan persiapan kerja. Banyak juga yang masih kesulitan untuk meningkatkan skor TOEFL, IELTS, dan GMAT. Bagi pelajar, banyaknya ujian seperti ujian harian, ujian akhir semester, lalu menghadapi ujian nasional dan SBM PTN, membuat mata pelajaran bahasa Inggris menjadi pelajaran yang menakutkan. Sementara itu, banyaknya guru, mahasiswa, profesional di luar sana yang ahli bahasa Inggris ingin mengajar, membuka kelas, dan mencari murid. Oleh karena itu, ada englishforall.id sebagai wadah bertemunya calon murid dan guru untuk mengadakan proses belajar mengajar bahasa Inggris. Aktivitas di englishforall.id mencukup kursus online berbentuk kelas maupun belajar secara privat. Kegiatan di englishforall.id didukung video, latihan, dan tanya jawab secara interaktif. Karena bersifat online, kamu bisa belajar dimanapun dan kapanpun secara fleksibel. Sebagian profit englishforall.id akan disumbangkan ke sekolah-sekolah pelosok di berbagai daerah di Indonesia melalui CD interaktif pembelajaran bahasa Inggris. Perkenalkan, saya Desu Yitno, pendiri englishforall.id. Tujuan utama berdiri di englishforall adalah membuka akses pendidikan bahasa Inggris hingga ke pelosok negeri. Melalui platform kami, pembelajaran bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Sudah 12 bulan kami berjalan, kini kami mempunyai lebih dari 43.000 pengguna dari seluruh Indonesia. Pertama ini adalah rating yang diterima englishforall.id yang mendapatkan 4,9 dari 5 bintang. Pertama, ada Yohan Lobis, mahasiswa dari Medan. Lalu ada Eka Puspita, mahasiswa dari Universitas Indonesia. Lalu ada Naomi, mahasiswa dari Universitas Pajajaran. Terakhir, ada Ferus Balafif, mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk akses pendidikan hingga ke pelosok negeri, oleh karena itu ada englishforall.id. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.